Kita ke informasi lainnya saudara, Tim Sar Gabungan menemukan korban terakhir, nelayan yang hilang terseret ombak di dermaga Pasir Besi Tegar Bulet, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Korban ditemukan dalam kondisi tewas. Jenazah korban ditemukan di wilayah Agrabinta, Kabupaten Cianjur. Tim Sar kemudian menyevakuasi jenazah korban dan membawanya ke rumah duka untuk dimakamkan oleh pihak keluarga. Dengan ditemukannya jenazah korban terakhir, maka seluruh korban yang hilang terseret ombak telah dievakuasi, sehingga operasi pencarian korban ditutup. Berhasil ditemukan Tim Sar Gabungan di perairan Agrabinta, Cianjur, radius penemuan 22 km dari lokasi kejadian, tepatnya di jam 09.00 dan langsung dievakuasi Tim Sar Gabungan ke rumah duka menggunakan ambulan. Dengan ditemukannya seluruh korban, operasi pencarian dan pertolongan dinyatakan ditutup. Sebelumnya saudara Tim Sar Gabungan melakukan pencarian korban melalui darat dan udara dengan turut mengerahkan drone di pantai Tegal Bulet, Sukabumi. Pada kabis kemarin, petugas menemukan dua korban lain yang hilang terseret ombak di perbatasan Sukabumi, Cianjur dalam kondisi tewas. Data seluruhnya, korban berjumlah 74 orang. 71 orang yang terjebak di Dermaga telah dievakuasi menggunakan tiga helikopter dan perahu nelayan. Sementara, tiga orang yang hilang terseret ombak telah ditemukan dan dinyatakan tewas. Salam, selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih telah menonton